Assalamualaikum, kali ini aku bikin olahan dari sayuran, kita bikin tumis-tumisan yang sehat dan seger yuk Nah disini aku udah punya 5 buah jagung putren atau namanya tuh jagung muda ya Kalau di tempatku ini disebutnya jagung putren Di belah-belah memanjang seperti ini, kalau sudah disisikan terlebih dahulu Selanjutnya ada 1 genggam buncis, disini buncisnya mau aku potong agak panjang kayak gini Kemudian kita belah 2, tapi jangan sampai putus ya Seperti ini, kita selesaikan sampai selesai Kalau sudah ini kita langsung sisikan aja Dan jangan lupa untuk sayuran ini sudah dicuci bersih terlebih dahulu ya Untuk bahan tambahan disini aku pakai 3 buah bakso sapi, kita iris tipis-tipis Boleh juga pakai bakso ayam atau bakso ikan, tapi lebih enak pakai bakso sapi ya kayak gini Nah kemudian bahan bumbunya disini akan banyak banget cabai Aku pakai 10 buah cabai hijau yang besar di belah 2 aja kayak gini Penambahan cabai hijau ini bikin aroma dari tumisa nanti bakalan enak banget Dan aku nggak pakai rawit atau nggak pakai cabai keriting merah Jadi ini benar-benar fiur pedasnya itu dari cabai-cabai hijau aja Lalu disini ada 10 buah cabai keriting hijau Jadi total cabai yang aku gunakan ada 20 buah ya Sama halnya dengan cabai hijau besar, cabai keritingnya ini kita belah kayak gini aja Tapi bisa serong-serong aja Nah kalau udah ini kita sisikan terlebih dahulu Lanjut disini ada 3 siung bawang putih Kemudian 3 siung bawang merah Kedua bawang ini akan kita potong-potong dan kita cincang halus Kalau teman-teman mau pakai chopper biar lebih gampang dan lebih cepat juga boleh banget ya Yang penting ini jangan terlalu halus banget nanti kalau halus banget itu bumbunya tuh jadi terlalu kental gitu Nah setelah dipotong-potong ini mau aku cincang Cara cincangnya kayak gini aja ya, kayak biasa Kalau misalnya udah ini kita sisikan dulu, kita rapikan Selanjutnya ada setengah buah bawang bombay dipotong kotak-kotak atau sesuai dengan selera Buat teman-teman yang pengen samaan peralatan dapurnya kayak aku ya Mulai dari pisau, wajan dan juga nanti ada spatula Bisa cek langsung di kolom deskripsi untuk link pembeliannya ya Nah untuk bumbunya ini udah semua bahan bumbunya tuh simple banget Langsung aja kita masak, siapkan tambahkan sedikit minyak ya di wajan Lalu kita tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang tadi Tumis sampai dia tuh agak wangi dulu Kalau sudah agak wangi boleh masukkan bawang bombay yang udah dipotong-potong Nah ini kita tumis lagi sampai benar-benar wangi dan matang Setelah bawangnya ini matang masukin bakso Tumis sebentar ya sampai si baksonya itu matang Kalau udah langsung masukin jagung yang sudah dicuci bersih Tambahkan sedikit air, ini aku pakai 1 gelas airnya Kita tunggu sampai jagungnya agak lunak Kalau jagungnya udah agak matang Ini kita masukkan buncis dan juga cabai hijaunya Jadi ini aku masukin jagung terlebih dahulu daripada buncis Karena jagung yang aku gunakan itu agak tua ya Gak terlalu mudah banget Kalau jagungnya itu jagung yang benar-benar baby corn Atau yang masih mudah banget Boleh dimasukkan barengan sama buncis ya Kemudian ini kita tambahkan bumbu-bumbu Ada garam, penyedap rasa, gula pasir, lada bubuk Dan tambahkan juga saus tiram Kalau nggak ada saus tiram boleh skip Atau pakai kecap manis ya 1 sendok makan Diaduk semuanya Ini aku gunakan api yang besar Supaya hasil tuh misalnya tuh enak ya Kayak di resto-resto Chinese gitu Nah kalau misalnya udah agak lunak semua Jadi jangan terlalu matang juga Ini langsung aja kita angkat Nah udah deh jadi Ini tuh misalnya buncis dan jagung putren Juga bakso Yang enak banget Seger juga Bisa buat buka puasa Bisa juga buat sahur Bisa buat bekal sekolah Atau bekal kerja Cara buatnya juga gampang Simple Bahan-bahannya simple Semua simple ya Nggak pakai ribet Masak ini Langsung aja dicoba di rumah Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton